masuk ke menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva nah definisinya di definisi 1.6 ketika kita memiliki dua fungsi yang kontinu yaitu fungsi f dan fungsi g dengan fx nya itu lebih besar sama dengan gx pada interval tutup a,b maka kita bisa menghitung luas daerah diantara dua kurva tersebut yaitu seperti ini ingat ya, posisinya fx nya harus lebih besar sama dengan gx maka luasnya seperti ini disini mungkin akan lebih mudah diingat ketika kita ilustrasikan secara geometri misalnya seperti ini kalau kita punya dua fungsi yaitu fungsi fx dan gx yang masing-masing ini continue dengan fx nya ini lebih besar sama dengan gx kayak gitu karena fx lebih besar dari gx maka kita bisa mendapatkan misalnya grafik fungsi fx nya di atas karena lebih besar posisinya kayak gitu kemudian si gx nya itu dia seperti ini kurvanya misalnya ini adalah kurva si gx nah kemudian dia dibatasi oleh interval misalnya dari sini itu adalah a kemudian kepanjangan ya ini saya geser saja sampai daerah di sini itu dibatasi oleh b kayak gitu nah kemudian kita disuruh menghitung luas daerah tersebut kita diminta untuk menghitung luas daerah yang ada di sini nah gimana cara menghitungnya konsepnya itu sebenarnya persis dengan apa yang kita lakukan waktu kita menghitung jumlah riman yaitu dengan cara apa mengambil partisi mengambil partisi seperti ini nah kalau kita ambil partisi seperti ini nanti kita akan mendapatkan suatu bangun persegi panjang kayak gini ya nah panjang persegi panjang ini dia adalah sebesar delta x kemudian nanti kita akan dapat tingginya tingginya dari sini ke situ nah tinggi ini kalau kita punya batas atasnya itu fx dan batas bawahnya gx maka tinggi ini itu tidak lain adalah fx dikurangi dengan gx kayak gitu nah akibatnya dengan satu irisan ini tadi kita akan mendapatkan satu luasan yaitu delta luas delta A kayak gitu ya sama saja dengan luas persegi panjang ini apa? ada yang tahu luas persegi panjang ini apa? ya delta x dikalikan dengan fx dikurangi gx kan? x kurang ya berarti fx dikurangi dengan gx dikalikan dengan siapa? delta x kayak gitu nah sekarang nah sekarang bayangkan ketika semua daerah ini kita iris-iris ini kita iris di sini kemudian kita iris lagi dan seterusnya maka kita akan mendapatkan banyak sekali irisan persegi panjang kayak gitu ya berarti nanti kita akan kita akan mendapatkan sigma delta A yaitu sigma apa? fxk seperti itu ya berarti irisan ke k nanti dijalankan dikurangi dengan gxk dikalikan semuanya ini dengan delta xk k nya dijalankan dari 1 sampai n kayak gitu nah tidak lain ini itu adalah suatu luasan ketika kita punya di sini tempatnya tidak cukup saya geser ke sini kalau n nya menuju tak hingga limit n menuju tak hingga dari jumlah riman ini yaitu fxk dikurangi dengan gxk dikalikan dengan delta xk dengan k nya dimulai dari 1 sampai n tidak lain dia itu adalah integral tentu integral tentu dari batasan A sampai B dari siapa fungsinya? dari fx dikurangi gx dx kayak gitu nah ini tidak lain adalah suatu luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva yaitu kurva F dan kurva G seperti itu bisa dipahami? bisa gak? intuisinya dapet ya? iya ibu iya langsung coba kita aplikasikan ke contoh 1.7 di contoh 1.7 ini kita punya daerah tertutup yang dibatasi oleh parabola ini nah apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal seperti itu? ya paling mudah harus kita gambar grafiknya nah disitu kita punya dua kurva kurvanya apa? y sama dengan 2 min x kuadrat dan yang kedua y sama dengan min x kita gambar dua kurva ini pada bidang xy misalnya kita punya bidang xy gitu ya ini ada sumbu x kesana sumbu y nah kita tahu bahwa kurva yang pertama 2 min x kuadrat itu bentuknya gimana? kalau digambarkan kurva terbalik terbalik ke bawah tapi digeser pada dasarnya awalnya gimana? kurva terbalik kan awalnya gini ya digeser sejauh berapa? 2 satuan ke atas 2 satuan ke atas berarti ini akan geser naik ke atas sejauh 2 satuan misalnya disini 1 disitu 2 maka nanti kita akan mendapatkan gambar kurvanya ya kurang lebih seperti ini ini adalah gambar dari y sama dengan 2 min x kuadrat nah kemudian disini kita punya fungsi yang kedua yaitu y sama dengan min x kita punya kurva dasar y sama dengan x y sama dengan x itu gimana? garis lurus kayak gini ya berarti kalau y sama dengan min x berarti apa? dicerminkan terhadap apa? y sama dengan ya berarti miring kesini kan? dicerminkan dengan sumbu ini aja kan? ya berarti gambar kurvanya jadi seperti ini oke kemudian kalau ini kita lanjutkan maka kita akan dapat bangunnya seperti ini oke tunggu sebentar ya ada oyen oyen jangan ganggu ya iya aku masih jangan ya ada 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 gak apa-apa si asam gak ganggu oyen gak boleh ganggu ya oke kita lanjutkan ini jadi gimana nih daerahnya yang mana berarti aku mau cari bumennya lo 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 oyen ikut mama dulu yuk ikut mama dulu ya ya sorry oke ini berarti daerahnya yang mana daerah tertutupnya yang ini kan iya bu ya nah berarti ketika kita disuruh menghitung luasan ini gimana caranya gunakan konsep ini tadi berarti kayak gimana itu kita butuh apa untuk menghitung ini butuh batas ya gak efeknya udah ada gxnya udah ada butuh batas batasnya dimana disini kan daerah yang saya arsir ini berarti batas i nya ini sampai disini nih nah batas itu bisa diperoleh dari apa perpotongan dari dua kurva ini ya gak berarti perpotongannya apa apa perpotongannya titik potongan antar dua kurva ini apa dua min x kuadrat sama dengan min x gitu kan ya untuk mencari ketik potong oke berarti ini dapat apa dua min x kuadrat plus x sama dengan nol kalau kedua ruas kita kalikan dengan negatif satu berarti kita akan dapat x kuadrat min x min 2 sama dengan nol kemudian kita faktorkan untuk mendapatkan titik potongnya berarti ini faktornya apa x plus 1 x min 2 nah berarti titik potongnya dimana x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2 berarti disini berapa kira-kira min 1 disini 2 nah dengan demikian kita sudah dapat nih nah kemudian kita tentukan luasannya luasannya ya untuk ketika kita lupa rumus ini ya gunakan ilustrasi geometri itu tadi berarti untuk mendapatkan luas ini caranya ya kita mengiris mengiris daerah ini menjadi bentuk persegi panjang kayak gini oke ya kurang lebih seperti itu maka satu irisan ini kalau saya bawa keluar saya akan dapat ini nih bentuknya nah irisan ini lebarnya ini berapa delta x tingginya ini berapa tinggi dari ini ke situ yang biru ini dikurangi yang hijau kan ya gak iya nah berarti yang biru itu siapa 2 min x kuadrat kemudian yang hijau x kuadrat dikurangi x sama dengan 0 gitu kan ya berarti jadi apa itu 2 min x kuadrat plus x sama dengan 0 nah berarti luas ini adalah delta x kemudian tingginya ini adalah 2 min x kuadrat ditambah x berarti satu irisan ini kita akan mendapatkan apa delta a delta a nya siapa ya berarti tinggi dikalikan dengan delta x ya itu jadi apa itu 2 min x kuadrat ditambah x dikalikan dengan delta x atau biar lebih jelas lagi delta a ini adalah si fx atau 2 min x kuadrat yang atas yang atas kan yang biru dikurangi yang bawah yang bawahnya si min x awal mulanya seperti itu dikalikan delta x berarti seperti ini nah ini satu irisan berarti kalau kita disuruh menghitung luas semuanya ya berarti tinggal a itu adalah integral batasnya dari mana min 1 sampai 2 dari ini yaitu 2 min x kuadrat ditambah x dx berarti a nya jadi apa itu integralkan aja jadi 2 2 x min 1 per 3 x ditambah 1 per 2 x kuadrat batasnya min 1 sampai min 1 sampai 2 berarti berapa itu 2 dikalikan 2 min 8 per 3 ya 8 per 3 plus 4 2 2 semuanya ini nanti dikurangi dengan min 2 min 2 plus 1 per 3 plus setengah jadi berapa itu 4 tambah 2 6 ya plus 2 min 1 per 3 min setengah seperti itu coba sederhanakan berapa itu 10 8 ini sama itu min 9 per 3 min setengah a nya jadi 5 min setengah berapa itu 9 per 2 iya oke seperti itu bisa dipahami